Intro Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa Jelang Pemilu Legislatif yang akan berlangsung April mendatang. Anggota DPR RI yang menghadiri rapat pari purna semakin memprihatinkan. Rapat yang seharusnya dihadiri 560 anggota, kali ini hanya dihadiri 283 anggota dari 9 fraksi di parlemen. Tingkat kehadiran anggota DPR RI pada sidang pari purna 2 bulan menjelang diselanggarakannya pemilu semakin memprihatinkan. Pada sidang pari purna yang digelar 11 Februari 2014, hanya setengah dari 560 anggota DPR yang mengikuti rapat pari purna. Selain minim anggota DPR yang hadir, pimpinan sidang yakni Pramono Anung juga baru tiba pukul 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Anggota Dewan yang sudah datang sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat protes atas keterlambatan politisi PDI perjuangan itu. Padahal agenda rapat pari purna kali ini cukup penting. Sejumlah agenda sidang pari purna yaitu pengambilan keputusan RUU perdagangan, laporan komisi 9 terkait perubahan masa jabatan BPK, laporan komisi 3 soal calon hakim agung, dan pengambilan keputusan terhadap usulan inisiatif komis 1 tentang hukum disiplin prajurit TNI. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Demi menyetarakan hak masyarakat dalam menggunakan pilihannya, dalam pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum menjanjikan bahwa seluruh penyandang disabilitas bisa mengikuti pemilu 2014. Demi menyetarakan hak masyarakat dalam menggunakan pilihannya dalam pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum menjanjikan bahwa seluruh masyarakat umum, terutama penyandang disabilitas akan bisa mengikuti pemilu 2014, dan nantinya dapat memberikan aspirasi politiknya. Dimana nantinya setiap penyandang disabilitas akan dibantu oleh petugas yang disediakan di seluruh tempat pemungutan suara. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Malik saat ditemui di salah satu hotel di Bilangan Jakarta Pusat, saat mengikuti diskusi yang bertemakan persepsi masyarakat Indonesia menjelang pemilu legislatif 2014. Husni Kamil Malik mengatakan, pemilu 2014 merupakan milik semua, bukan hanya milik orang normal saja, tetapi juga hak dari para penyandang disabilitas. Jadi KPU telah menyediakan fasilitas yang nantinya dapat menunjang penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya. Dimana menurut Husni nantinya di setiap tempat TPS disediakan template untuk penyandang disabilitas. Dan di setiap TPS sudah ada petugas yang akan memandu dan membantu. Seperti kemudahan untuk mengakses TPS, kemudian memberi prioritas kepada mereka yang disabilitas. Kemudian petugas kami akan membantu mereka di TPS, dan kemudian akan diberi alat bantu juga untuk terutama yang Tuna Netra dalam menentukan hak pilihnya nanti. KPU juga nantinya menyediakan beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas. Salah satunya menyediakan alat bantu bagi Tuna Netra. Berupa, meraile tempat dan alat bantu mendengar untuk Tuna Rungu. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Wayan Agus mengaporkan. Kementerian Dalam Negeri, KPU, Pemda, TNI, dan Polri rencananya akan melakukan sinergi dalam proses pendistribusian logistik surat suara ke daerah terpencil. Mendagri juga menghimbau kepada Pemda dilarang memberikan dukungan pada parpol karena pemerintah tidak ingin mengintervensi penyelenggaraan pemilu. Hanya tinggal beberapa minggu saja, Indonesia akan segera menyelenggarakan pemilu legislatif. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Salah satunya adalah memeriksa kesiapan surat suara yang akan segera didistribusikan. Pada minggu kemarin, Ketua KPU Husni Kamil Malik meninjau percetakan surat suara pada perusahaan percetakan pemenang tender. Peninjauan tersebut untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian percetakan surat suara pemilu yang akan berlangsung pada 9 Februari mendatang. Ditemui dalam Rakornas Pemilu, selasa pagi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga meminta kepada KPU, Pemda, dan TNI Polri untuk membantu distribusi logistik surat suara ke daerah terpencil di luar jangkauan yang memerlukan transportasi khusus. Rencananya TNI dan Polri juga akan ditugaskan untuk menjegah gangguan independensi di setiap TPS daerah terpencil. Gamawan menghimbau kepada Pemda dilarang memberikan dukungan pada PARPOL karena pemerintah tidak ingin mengintervensi penyelenggaran pemilu. Diharapkan dalam 20 hari mendatang, distribusi logistik surat suara sudah dapat tersedia dan masih ada cadangan waktu dalam beberapa hari jika ditemui kendala dalam proses distribusi surat suara. Dari Jakarta, Rudy Wijaya dan Nur Tanti Purba melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.